Pengalaman saya di buli di bangku sekolah menjadikan saya curiga, berprasangka, dan sulit percaya dengan orang lain. Saya takut orang mau memanfaatkan atau malah menjadikan saya bahan tertawaan. Untuk melindungi diri sendiri, saya menjadi orang yang ketus, tidak ramah, dan mudah mengatakan hal-hal yang menyakiti. Saya tidak terbuka soal perasaan dan cenderung menggunakan logika untuk setiap permasalahan. Ketika saya diajak untuk belajar Alkitab 2012 lalu, saya berpikir hanya untuk menambah pengetahuan Alkitab saja. Ketika saya diperkenalkan dengan teman-teman sekomunitas, pada awalnya saya kaget dan merasa tidak nyaman. Tetapi lama-kelamaan saya terbiasa. Adanya kasih dan penerimaan dari komunitas ini perlahan-lahan menyembuhkan luka hati saya dan turut memudahkan saya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya iman saya bertumbuh dan karakter saya berubah, saya juga turut belajar untuk mengasihi, ramah, dan peka dengan perasaan orang lain. Hasilnya kini saya mampu hangat, terbuka, dan menunjukkan kasih kepada siapa saja. Bahkan saya juga mampu mengampuni orang-orang yang dahulu menyakiti saya. Satu Yohanes 4 ayat 18 berkata, Nama saya Gary, and this is my turning point. Terima kasih telah menonton!